Kita beralih ke pita selanjutnya, Tribuners Bupati Sambas Halsatono menyerahkan secara simbolis 176 alat mesin pertanian atau alsistan kepada Ketua Gabungan Kelompok Pertanian atau Gapuktan Kabupaten Sambas. Penyerahan ini dilakukan di halaman Kantor Dinas Pertanian Ketahanan Pangan pada Rabu 16 November 2022. Bupati Sambas Halsatono mengungkapkan 176 alsistan yang diberikan merupakan program pengadaan untuk menunjang pertumbuhan di sektor pertanian. Pasalnya pada tahun 2022, BAMD Sambas berkomitmen memajukan sektor pertanian yang telah dialokasikan sebanyak miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Pontianak Imam Maksum. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nanda dan rekan di studio dan juga Tribuners yang ada di rumah. Bupati Sambas Haji Satono menyerahkan sebanyak 176 unit alat mesin pertanian kepada sejumlah perwakilan gabungan kelompok tani dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Sambas. Hal Sintan tersebut diberikan sebagai bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas berupa mesin panen padi, kemudian ada juga traktor, kemudian ada posa, serta sejumlah alat-alat mesin pertanian lainnya. Hal Sintan ini diberikan Pemda Kabupaten Sambas menggunakan APBD Kabupaten yang mencapai nominal 5 miliar rupiah. Sebanyak 176 unit al Sintan itu diberikan ke Gapoktan yang ada di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Haji Satono menyerahkan secara simbolis al Sintan itu di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Rabu 16 November 2022 pagi tadi. Hadir pula Kepala Dinas Pertanian Bapak Musangif, kemudian sejumlah Kepala OPD terkait dan juga unsur Kofimda Kabupaten Sambas. Nah selain itu dalam kesempatan tersebut Bupati Sambas mengatakan alat-alat Sintan tersebut diberikan untuk menopang dan mendongkrak petani yang ada di Kabupaten Sambas untuk lebih memaksimalkan potensi pertanian mereka. Kemudian salah satu Ketua Gapoktan dari kecamatan Singkau, Selakau Timur maksud saya, bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Sambas yang telah memberikan bantuan alat-alat Sintan tersebut. Mereka berharap dukungan dan support selalu diberikan Pemda Sambas untuk memaksimalkan hasil petanian yang ada di Kabupaten Sambas yang juga diketahui bahwa Kabupaten Sambas merupakan penyuplai 25% kebutuhan beras yang ada di Kalimantan Barat dan juga yang perlu dicatat dan diketahui adalah sebanyak 70% dari populasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas berprofesi sebagai petani. Sekian rekanan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.